Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mungkin kita telah sering mendengar Mu'jizat Nabi Isa AS Yang dapat menghidupkan orang mati Namun sahabat beriman Mu'jizat seperti itu Juga diberikan kepada Nabi Muhammad SAW Yang merupakan kekasih Allah SWT Sebagai pemimpinnya para Nabi dan Rasul Tentunya hal tersebut tidaklah mustahil Bagi Nabi Muhammad SAW Dengan izin Allah SWT Lantas, bagaimana Nabi Muhammad menghidupkan orang mati? Siapa saja yang dihidupkan? Apakah ayah dan ibunya dihidupkan juga? Simak video ini sampai akhir Hanya di channel Nisa AS Wajah Nabi Muhammad menghidupkan orang mati Di dalam kisah Nabi Muhammad SAW Yang merupakan Saidul Ambiya Iwal Mursalin Yaitu pemimpin seluruh Nabi dan Rasul Pastinya juga memiliki mu'jizat Seperti Nabi Isa yang menghidupkan orang mati Umar bin Sawad mengatakan Bahwa Imam Syafi'i Rahimahullah berkata kepadanya Apa yang Allah berikan kepada para Nabi Maka hal itu pun diberikan juga Kepada Nabi Muhammad SAW Di dalam kitab Jami'i Karamatul Awliya disebutkan Bahwa di dalam kitab Al-Ulum Al-Fakhirah Fil'an-Nazri Fi'umur Al-Akhirab Sayyid Abdul Rahman bin Muhammad As-Sa'labi Al-Ja'fari Al-Magribi Yang dimakamkan di Ayjah Zair Yang menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW Pernah berkata kepada Fari'ah Sesungguhnya anak laki-lakimu Ibrahim telah mati Lalu Fari'ah berkata Sungguhkah ya Rasulullah Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab Ya benar Kemudian dengan rasa sedih Fari'ah berdoa Segala puji bagi Allah Ya Allah Engkau tahu Bahwa aku berhijrah kepadamu dan kepada Nabi'imu Dengan harapan agar engkau menolongku Dalam setiap kesulitan Oleh karena itu Janganlah engkau timpakan musibah ini atasku Lalu setelah itu Nabi Muhammad SAW Langsung membuka penutup wajah anak Fari'ah tersebut Dan kemudian Anak itu hidup kembali Serta makan bersama kami Sahabat beriman Selain kisah tersebut Ada juga kisah serupa Yang ketika Rasulullah SAW Pernah menghidupkan pemuda ansur Dikisahkan oleh Ibn Qatan dan Iyad Dari Sayyidina Anasro Dengan redaksinya mengatakan Ada seorang pemuda dari golongan ansur Yang meninggal dunia Ia mempunyai seorang ibu Yang lemah dan buta Kemudian Kami mengafani jenazahnya Dan menghibur hati ibunya Agar bersabar Lalu ibunya bertanya Benarkah putraku telah mati? Maka kami menjawab Ya putramu telah mati Lalu dengan kesedihan Ibunya lantas berdoa Ya Allah Engkau tahu Bahwa aku benar-benar berhijrah Kepadamu dan kepada Nabimu Dengan harapan agar engkau menolongku Dalam setiap kesulitan Oleh karena itu Janganlah engkau timpakan musibah ini atasku Lalu setelah itu Pemuda tersebut hidup kembali Atas izin Allah SWT Dan makan di hadapan Nabi Muhammad SAW Sedangkan dalam kitab Al-Hujatullah Ala al-alamin Sayyidina Anas Berkata Ketika kami sedang berada di halaman masjid Di hadapan Nabi Muhammad SAW Datanglah seorang perempuan tua dan buta Yang ikut hijrah Membawa putranya yang telah balik Tak lama kemudian Putranya terkena penyakit Yang sedang mewabah di Madinah Anak itu sakit beberapa hari Kemudian meninggal dunia Kemudian Nabi Muhammad SAW Menutupkan mata anak itu Dan memerintahkan kami Untuk mempersiapkan pemakamannya Ketika kami akan memandikannya Tiba-tiba Rasulullah SAW berkata Wahai Anas Panggillah ibunya Dan beritahukan kabar kematian anaknya ini Kepadanya Maka aku pun langsung memberitahu ibunya Dan ibunya pun datang Lalu duduk di depan kedua kaki anaknya itu Ibunya memegang kedua kaki anaknya Dan bertanya Benarkah anakku telah mati? Maka kami menjawab Ya anakmu telah mati Lalu dengan rasa sedih yang mendalam Ibu itu berdoa Ya Allah Engkau tahu Bahwa aku Benar-benar telah menyerahkan diriku Kepadamu dengan sukarela Meninggalkan berhala-berhala Dengan sungguh-sungguh Dan berhijrah kepadamu Karena rasa cinta Ya Allah Janganlah engkau masukkan aku Kedalam golongan penyembah berhala Dan janganlah engkau timpakan musibah Yang tidak mampu aku pikul Kemudian SAW Sanjina Anas dalam riwayatnya berkata Demi Allah Belum sempat ibu itu menyelesaikan doanya Tiba-tiba kedua kaki anaknya bergerak-gerak Dan membuka pakaian yang menutupi wajahnya Kemudian Anak itu makan bersama kami Dan juga Nabi Muhammad SAW Dan anak itu hidup kembali Sampai Nabi Muhammad SAW Dan ibunya wafat Dalam kesempatan lain Nabi Muhammad SAW Juga pernah menghidupkan seorang anak perempuan Hal ini dikisahkan di dalam kitab Dala Ilun Nubuwa Karya Al-Imam Bayhaqi Dari bukunya yang berjudul Benarkan Nabi Muhammad dan umatnya lebih istimewa Al-Imam Al-Hafiz Ahmad bin Muhammad Al-Kostolani Meriwatkan sebuah kisah seorang lelaki Yang datang dan berkata kepada Nabi Muhammad SAW Lelaki itu berkata Aku tidak akan beriman kepadamu Sehingga engkau mampu menghidupkan putriku untukku Dalam kisah itu disebutkan Bahwa Nabi SAW mendatangi kuburannya Lalu berkata Wahai Fulanah Tiba-tiba anak itu berkata Aku sambut panggilanmu Dan dengan setia menerima perintahmu Serta semoga kebahagiaan senantiasa Dilimpahkan kepada baginda Rasulullah SAW Sahabat beriman Mungkin ada juga yang bertanya Jika Nabi Muhammad dapat menghidupkan orang mati Lalu kenapa beliau tidak menghidupkan kerabatnya saja Seperti ayah dan ibunya Hal seperti ini pun sebenarnya sama Seperti Nabi Isa yang tidak menghidupkan ibunya Dan juga hal seperti ini pun Sebenarnya juga ada pembahasan dan riwayatnya Dikatakan bahwasannya Rasulullah SAW pernah menghidupkan ibunya Untuk menjadikannya supaya beriman Dan atas izin Allah SWT Ibunya pun dihidupkan kembali lalu beriman Dan setelah itu Allah SWT kembalikan lagi ke dalam kuburnya Namun sayangnya Riwayat tersebut masih diperdebatkan akan kebenarannya Sebagian ulama ada yang membenarkannya Dan sebagian lagi ada yang menolaknya Bahkan mengatakan riwayat tersebut palsu Jadi sahabat beriman Dalam perkara ini Sebaiknya kita pasrahkan saja Kepada Allah SWT Yang maha mengetahui akan kebenarannya Wallahu'alam Benda mati dapat dihidupkan Nabi Muhammad SAW ini sangatlah istimewa Karena jangankan menghidupkan orang yang mati Bahkan benda mati sekalipun Dapat dihidupkan olehnya Hal ini seperti yang dirawatkan oleh Jabar bin Samuroh Bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda Aku bisa mengenal batu-batu yang biasa mengucapkan salam kepadaku Bahkan ketika aku belum menjadi rasul Dan bahkan sekarang pun aku bisa mengenalinya Hadis Riwayat Muslim Terdapat juga sebuah riwayat yang mengatakan Bahwa gunung-gunung dan pepohonan dapat hidup dan berbicara kepada Nabi Muhammad SAW Dari Sayyidina Ali bin Abi Talib yang mengatakan Pernah aku sedang bersama Nabi Muhammad SAW di Mekah Lalu setiap gunung dan pohon yang dilewatinya mengucapkan Assalamu Alaika Ya Rasulullah Semoga keselamatan selalu menyertai muwahir Rasulullah Hadis Riwayat Muslim Dalam kisah lainnya dikatakan Bahwa Ikrimah bin Abu Jahal Pernah berkata kepada Rasulullah Jika kamu memang benar-benar seorang Nabi Maka panggillah batu yang ada di seberang itu Agar berenang dan tidak tenggelam Lalu Nabi mengisyaratkan tangannya Dan tiba-tiba batu itu pun terlepas dari tempatnya Dan mengapung di atas air Hingga sampai ke hadapan Nabi Muhammad SAW Lalu setelah menyaksikan hal itu Maka Ikrimah langsung bersaksi atas kerasulannya Kemudian Rasulullah SAW berkata lagi kepada batu itu Ini cukup bagimu Kemudian batu itu kembali lagi Hingga ke tempatnya semula Sahabat beriman Sebenarnya masih ada banyak lagi Kisah mu'jizat Nabi Muhammad SAW Yang menakjubkan Dan inilah kemulia Nabi Muhammad SAW Dia diberikan pula oleh Allah SWT Mu'jizat seperti Nabi Isa Yaitu dapat menghidupkan orang mati Bahkan lebih dari itu Allah SWT juga berikan beliau kemuliaan Dapat menghidupkan benda mati Dan benda-benda tersebut pun Patuh dan menghormati Nabi Muhammad SAW Hal ini tidaklah mustahil bagi Nabi Muhammad SAW Dengan kemuliaan yang diberikan oleh Allah SWT Sebab Rasulullah SAW adalah kekasihnya Beliau adalah pemimpin para Nabi dan Rasul Bahkan alam semesta ini Allah ciptakan karenanya Jika Nabi Isa SAW diberikan mu'jizat dapat menghidupkan orang mati Maka hal itu pun tidak mustahil Bagi Nabi Muhammad SAW yang merupakan pemimpin para Nabi dan Rasul Bahkan Imam Syafi'i Rahimahullah pernah mengatakan Apa yang Allah berikan kepada para Nabi Maka hal itu pun diberikan juga kepada Nabi Muhammad SAW Maka dari itu Kita patut bersyukur kepada Allah SWT Sebab kita telah dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad SAW Dan sudah sepatutnya juga Kita menjalankan kewajiban dan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW semampunya Serta memperbanyak salawat kepadanya Juga kepada keluarga dan sahabatnya Semoga dari kisah-kisah singkat penuh hikmah kali ini Dapat menambah keimanan dan kecintaan kita Kepada Allah dan Rasulullah Sehingga rahmat dan keridoannya Bisa kita dapatkan di dunia dan di akhirat Amin ya Allah Ya Rabbala Alamin Wallahuwa'alama bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh